Nah intinya adalah kita action dulu, dengan kita action dulu, kita bekerja dulu dengan swadaya, bantuan itu pasti akan mengalir, kalau tanda kutip kita adalah usaha kelompok bukan perseorangan. Terima kasih telah menonton! In a village at the foot of Mount Merapi, snake food is the main commodity in the development of the local community's economy sector. However, over time, the selling price has decreased. This maid Rini had to find a way so that she and her family can continue to survive with her snake food garden as her family asset. Nama saya Rini Handayani, saya adalah pimpinan dari Sarisam Rapi yang merupakan brand dari KWT Kemiri Edum yang beralamat di Dusun Kemiri, Purwobinangun, Pakem, Seleman. Nah ini merupakan kebun dari KWT Kemiri Edum. Sarisam Rapi merupakan brand dari kelompok wanita tani Kemiri Edum yang mempunyai produk ada manisan salak, ada dodol salak, saris salak, ada teh bunga telang, dan ada lagi ekrol ente. Kami Sarisam Rapi membuat olahan dari salak karena pada tahun 2016 harga salak itu jatuh, benar-benar jatuh di harga Rp 800 per kilo. Sehingga kami sebagai petani salak, kalau mau jual salak dengan harga yang sangat murah dan belum tentu ada pembeli yang akan membeli, akhirnya kami mencoba untuk berinovasi membuat olahan salak dan sampai sekarang Alhamdulillah sudah bisa eksis. Untuk proses dari budidaya salak, salak kita tanam dengan jarak sekitar 1,5 meter antara rumpun satu dan rumpun lainnya. Kemudian salak akan berbuah pada usia sekitar 3 tahun. Kemudian dengan cara kita kembangin, ini biasanya kita buka nanti kalau sudah ada warna merah. Ini kita kasih bunga, bunga jantan, kemudian akan menjadi buah yang kecil-kecil dan diumur sekitar 5 bulan akan kita panen untuk kita jadikan olahan. Nah, olahan yang kita jadikan manisan ini kita ambil pada kematangan maksimal 70 persen. Kita menggunakan kematangan maksimal 70 persen karena kalau sudah tua, sudah masir itu kuah manisan itu akan kotor, kelihatan kotor sekali dan putih-putihnya pasirnya itu akan kelihatan banget ngotorin manisan yang ada di kap itu. Yang perlu diperhatikan di budidaya salak adalah kita memangkas ini, memangkas batangnya. Ini harus benar-benar kita perhatikan kalau kita tidak kita pangkas, bunga yang akan menjadi buah itu akan sedikit berkurang karena akan terjepit. Kalau tidak terjepit juga nutrisi yang ada di tanaman itu akan terserap di batang itu dan akhirnya buah juga tidak bisa besar dengan maksimal. Oke, saat ini mari kita menuju ke rumah produksi untuk melihat proses produksi di Sarisa Merapi. Perkenalkan, nama saya Warsiti sebagai karyawan Sarisa. Saya bekerja di sini sudah 2 tahun. Pertama kita kupas dulu salaknya, dipotong jadi 2, dipisahin salak yang bagus sama yang tidak bagus, nanti dimasukin ke air kapur. Setelah dimasukin air kapur, dicuci, direbus, diangkat, kita kasih, nanti ditaruh di cup, dikasih selasi, di packing melihat mesin, habis itu kita supaya steril kita rebus lagi, diangkat, setelah diangkat kita mulai packing dan memilih mana yang bocor, mana yang tidak. Ini salak yang tadi kita petik, kemudian kita kupas dengan cara pengupasannya seperti ini, jangan sampai salak sampai terluka. Kemudian setelah kita kupas, kita kumpulkan, nanti kita bedakan ada yang anaknya dan yang bukan, nanti kita pisahkan. Kemudian kita juga grade, kalau misalkan ada yang ini kena lalat buah, kita singkirkan. Salak yang bagus itu yang tidak terkena lalat buah, tapi kalau yang lalat buah itu dibuang, tapi kalau tidak terlalu masir. Nah, ini salah perbedaannya, yang ini bisa kita pakai untuk manisan, dan yang ini tidak bisa kita pakai untuk manisan. Kenapa? Karena ini sudah pecah-pecah, ini di dalamnya akan masir, akan seperti ini. Tetapi kalau yang ini tidak, perbedaannya ini, yang bisa untuk manisan itu tidak lengket di biji, tetapi yang tidak bisa kita pakai manisan itu sudah lengket di biji. Nah, ini bukan kita buang, tetapi kita olah menjadi dodol salak. Nah, ini salak yang sudah kita bersihkan, kita potong. Nah, potongan ini juga tidak kita buang, tetapi kita olah jadi dodol salak juga. Terima kasih telah menonton! Untuk Sarisa Merapi, hygiene and sanitation is the main thing. A clean process can make the product last longer in storage. Untuk menjaga kualitas, kita memilih salak yang bagus dan tidak masir untuk manisan. Dan kita selalu merebus bahan yang bagus supaya higienis. Dan kita selalu mensterilkan mesin supaya tidak kotor. Dan kita selalu menggunakan bahan alami dan pewarna alami supaya awet. Sekarang kita sedang menuju ke proses produksi. Di mana ini kita mulai dari salak kita rebus. Kemudian kita tiriskan. Nah, setelah itu kemudian kita saring. Dan setelah kita saring, kita masukkan ke dalam mesin filling. Setelah dari mesin filling, nanti berjalan. Kemudian kita rendam. Di sana ada air panas. Setelah kita rendam dengan air panas, kita pasterisasi dengan kita rebus dengan air mendidih. Sekitar 15 detik. Kita rebus selama 15 detik itu untuk menghilangkan kotoran dari gula yang masih lengket. Setelah itu juga untuk mempertahankan atau untuk menambah keawetan dari manisan salak dan sarisala itu. Untuk rasa kami, Morni menggunakan gula pasir kristal putih saat ini yang kami gunakan dan tidak menggunakan biang gula atau pemanis buatan. Untuk pewarna kami menggunakan secang, di mana secang itu banyak manfaat juga sebagai pewarna. Sebenarnya secang itu warnanya merah, tapi kalau ketemu asam, ketemu air salak itu akan berubah warna menjadi kuning. Semua proses produksi kita menggunakan bahan-bahan yang alami jadi aman untuk kesehatan. At first, Sarisa Merapi's business went smoothly. High income is quite easy to get. However, when the COVID-19 pandemic begin to spread, Sarisa Merapi team had to rearrange its sales strategy in order to survive during the pandemic. Kalau produksi dalam satu hari kita bisa mampu 10 ribu cup, tetapi saat ini kami baru mengikuti pasar yang saat ini masih lesu, jadi kami memproduksi apabila stok sudah menipis, kita langsung produksi lagi, langsung produksi lagi, seperti itu. Halo, nama saya Tewin Riviani, saya di sini sebagai marketing di Sarisa Merapi. Tantangan saat memasarkan produk itu, apalagi di masa pandemi gini ya, itu banyak reseller yang dulunya membeli produk kemanisan itu banyak, dari beberapa dus, sekarang cuma satu, dua, gitu. Terus bagaimana kita caranya untuk mengembalikan yang dulu, biar banyak lagi kita menggunakan online, seperti Lazada, Shopee, Beli-Beli, Bukalapak, kita juga memakai WhatsApp dan Instagram untuk berjualan online. Untuk adanya pandemi sangat-sangat berdampak, Mas, karena pada saat kita sebelum pandemi, penghasilan kita bisa diangkat 200 juta per bulan, tetapi setelah pandemi, karena kita penjualan melalui marketplace itu retail, jadi kita harus bersabar, bersabar, dan bersabar. Yang kami lakukan agar kami tetap bisa bertahan, yaitu dengan cara kami menambah varian produk. Dengan kita menambah varian produk di marketplace itu, ternyata semakin banyak produk yang kita punya, yang kita update di marketplace itu, untuk closing-nya lebih besar. Untuk kesulitan mungkin ada ya, Mas. Kita sulitnya itu pas kita mau online, kan belum tahu cara-caranya untuk berjualan online bagaimana, kan dulu cuma nitip barang dikirim ke sana, nitip barang dikirim ke toko ini, kalau sekarang online itu harus mempelajari satu-satu, seperti Lazada harus mempelajari sendiri, Shopee mempelajari sendiri, Instagram juga mempelajari sendiri. Untuk target market saat ini, yang kami bidik adalah ibu-ibu usia produktif, yang senang dolan, yang senang berpetualang, dengan mereka yang hobi untuk membeli oleh-oleh. Kalau sebelum pandemi sih, biasanya yang beli itu orang liburan, berpariwisata, setelah pandemi ini kita banyak online. Kalau online itu, kita kan tidak tahu siapa yang beli, mungkin enggak ada keluarga, ada teman-teman, tapi memakai online. Untuk pengiriman, kebetulan kami di marketplace, kami free ongkir, kemudian kami di bawah naungan, dinas kooperasi UMKM DIY, kami mendapatkan free ongkir juga, untuk di dalam kota, kita menggunakan salah satu ojol, kemudian untuk ke luar kota, kita kirim dengan bypost, dan itu gratis ongkir semuanya. Terima kasih telah menonton! Rini is not the only person, who founded Sarisa Merapi Business. This promising business development, started with a group called, Kelompok Wanita Tani Kemiri Edum. KWT Kemiri Edum berdiri di tahun 2009, kemudian kami dikukuhkan oleh Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, tahun 2013, sebagai kelompok pemula. Kemudian dari tahun 2013 sampai tahun 2016, kita hanya melakukan simpan pinjam, di mana kami kurang produktif pada saat itu. Kemudian di tahun 2016, karena salak yang harganya terus turun, 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 dan merosot, akhirnya kita mencoba untuk berinovasi, membuat olahan itu. Salah satunya di awal pertama kami membuat manisan salak, kemudian setelah manisan salak sudah settle, kami membuat dodol salak, setelah itu kami membuat sari salak, dan seterusnya sampai saya membuat teh bunga telang. KWT Kemiri Edum mempunyai visi inovasi wanita tiada henti, sumber pendapatan para petani. Artinya di sana bahwa kita terus berinovasi untuk mempunyai nilai tambah, dan kita untuk mendapatkan income yang lebih, bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk masyarakat sekitar. When Rini came up with the idea of starting Sarisa Merapi Business, not all of her group friends agree with their plan. Rini must try to convince them that the business they are going to run has good economic potential. Kesulitan kita pada saat di awal-awal kita melakukan usaha membuat olahan salak adalah tidak semua anggota itu setuju dengan kita mengolah salak. Kenapa nggak setuju? Memang masuk akal sih. Karena dijual salak saja nggak laku. Apalagi kalau nanti dibuat olahan, apa mungkin akan laku? Itu seperti itu ketakutan-ketakutan anggota kami terhadap olahan salak itu. Tetapi kami sebagai pengurus, kami ingin membuktikan bahwa memang olahan salak itu diperlukan untuk menopang wisata yang ada di daerah kami dengan komoditas unggulan salak pondoh sehingga kami membuat olahan dari salak pondoh itu sendiri. Kami benar-benar mendapatkan ujian itu di awal pandemi di mana kita order semua cancel sedangkan kita membuat produk sudah barang jadi tinggal kirim ternyata di cancel dan sampai sekarang belum ada istilahnya atau kompensasi atau apa nggak ada. Tetapi kita tetap memberikan semangat kepada terutama tim marketing untuk bagaimana harus bisa jual produk itu sampai habis. Dan di situ juga anggota satu dua orang juga ngomong lah. Terus kalau kayak gitu gimana seperti itu? Tapi kami menunjukkan bahwa kami tetap bisa untuk melampaui itu. Saya yang jelas kami harus transparan ke anggota. Kami semua tidak pernah ada yang kami tutup-tutupi. Pada saat kami omset tinggi, kami selalu menjelaskan ke anggota dan pada saat kami omset kita benar-benar di titik terendah semua kita laporkan ke anggota. Tetapi saya berjanji pada anggota bahwa KWT Kemiri Edum, Sarisa Merapi pasti bisa melampaui ini. Alhamdulillah sampai sekarang kami tetap bisa produksi dan dengan diturunkannya level dari level 4 ke level 3 BPKM ini semakin banyak order yang masuk ke kita. As time progress, Sarisa Merapi receive awards after awards. Lini and her friends are starting to understand that effort will never betray the result. Kami di awal usaha di tahun 2017 kami mendapatkan adik karya Pangan Nusantara. Waktu itu ada kebanggaan di dalam diri kami yang seorang anggota kelompok wanita tani dan bahkan itu sering diplesetkan kelompok wanita tua. Tapi kami mendapatkan penghargaan itu luar biasa di tahun 2017. Kemudian kami di tahun 2018 mendapatkan penghargaan juga UKM Award Kabupaten Sleman. Kemudian kami masih dipercaya lagi di tahun 2019 kami mendapatkan UKM Award Kabupaten Sleman yang kedua. Di tahun 2019 berturut-turut kami mendapatkan penghargaan. Kemudian mendapatkan UKM Champion dari daerah istimewa Yogyakarta. Setelah itu di penghujung tahun kami mendapatkan rekor muri untuk tulisan dodol salak terpanjang. Mungkin saat ini sebagai kelompok wanita tani yang mendapatkan rekor muri itu baru Sarisa Merapi. Harapan saya sendiri untuk Sarisa Merapi semoga lebih maju, lebih tinggi penjualannya, lebih laku penjualannya, terus lebih dikenal banyak orang. Dan saya berharap saya mendapatkan lebih banyak pelajaran selama saya bekerja di sini. Harapan saya sebagai karyawan sehari salak semakin maju dan berkembang dan semakin terkenal di seluruh dunia. Kami alhamdulillah selalu dipercaya oleh dinas, baik itu dinas pertanian, baik itu dinas perdagangan maupun dinas kooperasi UMKM semua memberikan kepercayaan ke kami sebagai kelompok usaha yang sebenarnya masih dari kelompok mikro sampai kami bisa berkembang seperti ini. Nah, intinya adalah kita eksen dulu. Dengan kita eksen dulu, kita bekerja dulu dengan swadaya, bantuan itu pasti akan mengalir. Kalau tanda kutip kita adalah usaha kelompok, bukan perseorangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!